Tiket pertandingan Tim Nasional Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 habis terjual. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Glorabung Karno pada 15 November mendatang. Kepastian tiket Laga Indonesia versus Jepang sold out disampaikan oleh akun resmi Tim Nasional Indonesia pada 4 November lalu. Artinya hanya dalam 2 hari tiket pertandingan sudah terjual habis. Tiket yang dijual untuk Laga Indonesia kontra Jepang sebanyak 60.000 tiket lebih dari total kapasitas sebanyak 70.000 penonton. Harga tiket tersebut bervariasi mulai dari yang termurah Rp240.000 hingga mencapai Rp1,4 juta. Ludesnya tiket ini membuktikan tingginya antusiasme supporter tanah air untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda yang akan melawan Jepang yang diperkuat pemain-pemain kelas dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!